21 gol! Ratusan balita dari berbagai daerah Cilegon dan Serang mengikuti balap sepeda dorong. Sabtu siang di Gedung Serbaguna Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang. Mereka ikut bersaing mengikuti lomba sepeda dorong dengan penuh semangat. Keseruan saat lomba terlihat, untuk berlomba mencapai garis finis, balita ini harus berjuang keras meski harus terjatuh. Lomba sepeda dorong balita diadakan untuk mengedukasi bagaimana berkompetisi dengan sportif, serta memperkuat keterampilan motorik anak dan melatih keseimbangan. Sementara Noni, salah satu orang tua peserta, mengaku kegiatan ini sangat positif karena guna melatih kemampuan motorik, keberanian, dan keseimbangan pada anak. Dan mau jaya jenaris Banten TV dari Serang memberitakan.